Ada salah satu netizen dari tetangga kita di sebelah yang berkomentar Untungnya mereka tidak memilih Indonesia Kalau memilih Indonesia itu hidupnya susah Setiap hari akan kelaparan Tinggal di Indonesia kelaparan? Kok bisa? Tetangga kita ini mengeluh bahwa setiap hari itu makan jagung saja Baru makan roti sedikit sudah menyumbungkan diri selangit Makan nasi sedikit sudah menyumbungkan diri selangit Kita makan jagung tidak akan mati Makanan apapun selagi itu sehat Selagi itu bisa dimakan dan itu makanannya manusia Sikat Ada salah satu netizen dari tetangga kita di sebelah yang berkomentar Di video saya katanya seperti ini Nasib Untungnya mereka tidak memilih Indonesia Kalau memilih Indonesia itu hidupnya akan susah Setiap hari akan kelaparan Setiap hari makan jagung Mau makan nasi saja susah Sedangkan apa-apa di perbatasan itu mahal Dan juga kalau mau cari makan di luar itu susah Kalau kita tinggal di Indonesia Katanya ya Itu kita kelaparan Apalagi Memilih untuk menjadi warga negara Indonesia Aduh itu sangat bahaya sekali Nah teman-teman saya mau jawab ya Sampai sekarang itu saya tidak melihat Lihat ada warga di sekitar sini Mati Pemalas Tidak bisa berusaha Tidak mau mencari jalan keluar Maunya instan Nah Hanya dia kelaparan Seperti itu Sesusah-susahnya warga Nusa Tenggara Timur Sesusah-susahnya Orang Indonesia Saya pastikan Pasti Tidak akan sampai kelaparan Apalagi sampai 7 hari Tidak makan Kenapa Mindset sepeles saja ya Misalnya Saya lapar Saya tidak ada makanan di rumah Pasti Mutar nih Otak saya Bagaimana caranya Supaya hari ini Saya bisa makan Ya entah Pergi ke saudara saya Atau pergi ke tetangga saya Yang Kalau mereka punya makan Saya ditawar Bisa dapat makan di situ Itu hal sepeles saja Nah Kalau sampai 1 minggu Tidak makan Itu Omong kosong Omong kosong Kenapa saya bilang Kalau orang Tidak makan Sampai 1 minggu Itu pasti Beritanya sudah viral Teman-teman Akan sangat jahat sekali Tetangga di sekitarnya Kalau melihat Tetangganya Kelaparan Sampai 1 minggu Di daerah manapun Pasti Ada saja Warganya yang susah Entah susah mencari buah Atau Pendapatannya pas Pasang Tapi Tidak sampai Susah amat Masih bisa makan Nah teman-teman Jangan pikir bahwa Kami yang tinggal di Batas Negara Seperti ini Tidak ada pekerjaan Kasar yang Kami tidak bisa dapatkan Masih banyak Kalau kamu tidak punya uang Atau tidak punya makanan Cobalah keluar Carilah Teman-temanmu yang sering Bekerja di proyek Pasti Ada solusinya Nah Hanya orang malas Hanya orang yang Tidak mau berusaha Yang mati Karena Tidak kreatif Kelaparan Karena tidak kreatif Di Indonesia ini terlalu banyak Pekerjaan Tapi Kadang gengsi Yang membuat orang Susah Nah buat tetangga yang Komentar miring Seperti itu Kita sama-sama tahu lah Kehidupan di sana bagaimana Kehidupan di sini bagaimana Kita Tidak bisa Berbohong lah Oke Saya bilang di Yang detik itu susah Ada Masyarakat ada yang susah Ada yang kalau Untuk menyekolahkan Anaknya Susah Tapi Mereka kreatif Mereka bekerja keras Untuk makan Terbukti kok 25 tahun Itu Saya belum pernah Mendengar berita Bahwa ada Warga yang kelaparan Di sekitar sini Ada warga yang Tidak makan Berhari-hari Itu Belum ada Belum ada berita itu Dan Saya percaya bahwa Itu tidak akan terjadi Tidak akan terjadi Karena Warga-warga di sini itu Mereka Kreatif Mereka pintar Bagaimana mereka bisa Berusaha Untuk mencari uang Kalau Orang malas Kalau orang yang Tidak mau berusaha Dan Lebih Cenderung Mencari Alasan Untuk Menyalahkan Orang lain Menyalahkan Pihak lain Itulah Orang-orang yang Sebenarnya Tidak berguna Orang-orang yang Sebenarnya Itu Tidak layak Untuk ditolong Misalnya Ada orang yang Kerja saja Malas Selalu cari alasan Suruh berusaha Saja Tidak mau Itu Saya akan sulit Sekali untuk Menolong orang-orang Seperti itu Tetangga kita ini Mengeluh Bahwa setiap hari itu Makan jagung saja Seharusnya itu Bersyukur Mau makanan Apapun Selagi itu Sehat Ya Dinikmati saja Orang-orang Makanan pokok kita Itu Jagung Beras itu Bukan makanan Pokok kita Untuk wilayah Ya Timur itu Makanan pokok kita Itu Jagung Jangan terlalu Angkulah Baru makan Roti sedikit Sudah Menyombongkan Diri selangit Baru Makan Nasi sedikit Sudah Menyombongkan Diri selangit Jangan Angkul Tok Kita makan Jagung Tidak akan Mati Tok Kita Makan Singkong Tidak akan Mati Makanan-makanan Itu justru Sehat Untuk Kita Dan Sampai Sekarang Kalau orang tua Kita Khususnya Wilayat Timur Sampai Sekarang Kalau orang tua Wakita itu Bertahan Hidup mereka itu Ada yang sampai 70 80 Bahkan ada yang Nenek saya saja Dia bercerita Nih Dia Sampai 100 tahun itu Dia makannya apa Jagung Singkong Itu makanannya Terbukti Umur panjang Makanan Apapun Selagi itu Sehat Selagi itu Bisa dimakan Dan itu Makanannya manusia Sikat Jangan terlalu Banyak Gengsi Gengsi Tidak akan Menolong kita Untuk jadi Lebih baik Selain Hanya Menghancurkan Hidup kita Dan Jangan Terlalu Mengkambing hitamkan Orang Atau Mengkambing hitamkan Suatu Negara Atau Tempat yang Kamu tinggal Daerah yang Kamu tinggal Kalau kamu susah Pertanyalah Kenapa Kok kamu Tidak bisa makan Kenapa Kamu tidak bisa Punya uang Ya karena Pada dasarnya Kita itu Pemalas Pemalas Untuk berusaha Maka Kita akan Hancur Oke Teman-teman Itu saja Saya Agak lucu Kalau Lihat ada Orang-orang Yang selalu Mengeluh Selalu Mencari Kambing hitam Selalu Mencari Cerah Untuk Menyalahkan Orang lain Pihak lain Daerah tertentu Itu Ngomong kosong Hanya mereka Saja yang Tidak mau Berusaha Di Indonesia Itu Terlalu Banyak Lapangan Pekerjaan Terlalu Banyak Cara Untuk Kita bisa Bertahan Kita lapar Tapi Bidak Kelaparan Peace Berusaha